Istana Kemalap Putih Jilid 1 Di daerah pegunungan Tiang Pek San daerah Sansi Selatan, ada terdapat sebuah rimba lebat, rimba itu ada begitu luas di sekitarnya dikitari oleh puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit. Saking lebatnya rimba itu, membuat keadaan di situ sangat gelap, sunyi dan menyeramkan. Di dalam rimba tersebut ada terdapat sebuah istana yang sangat misterius, istana itu dinamakan Istana Kemalaputih. Anehnya di dalam rimba persilatan, siapa saja tidak peduli ia adalah tokoh atau jago ternama di kalangan Kangau, kalau berbicara tentang istana itu, lantas pada ketakutan setengah mati selama beberapa ratus tahun lamanya, banyak jago-jago dari berbagai golongan, baik dari kalangan hitam maupun putih semua kepingin tahu rahasianya istana Kemalaputih tersebut. Tapi selama itu, tidak ada seorang pun yang berhasil membuka tabir yang menutupi rahasia istana dalam rimba tersebut, sebabnya, begitu mereka masuk ke dalam rimba, lantas tidak terdengar lagi kabar ceritanya. Maka Istana Kemalaputih itu tetap merupakan satu rahasia bagi dunia persilatan. Dan rimba itu merupakan tempat keramat yang ditakuti oleh setiap orang. Suatu malam di musim dingin, salju turun sangat lebat, angin meniup kencang. Pada saat itu, di depan batu nisan salah satu kuburan, ada seorang anak laki-laki tanggung berusia kira-kira 15 tahun, sedang mendekam di tanah, dia tidak menangis, juga tidak mengeluh, dia cuma berdoa ciok ya ya, aku tidak bisa menunggu kau lagi, aku mengawani kau sudah 3 tahun lamanya, Untuk sementara aku cuma bisa mengawani kau sekian waktu saja, karena keluarga ciok tidak mengijankan aku tinggal lebih lama lagi, aku harus pergi kemana saja aku pergi, aku mohon roh ya ya di alam baka, seperti juga di masa hidup, tetap menyayangi diriku melindungi aku. Ciok ya ya ya, aku hendak pergi, harap kau juga suka melindungi adik bui Eki. Peng, karena ia juga patut dikasihani seperti juga aku. Ia sudah tidak berayah, juga tidak beribu. Ciok ya ya ya. Anak laki-laki itu, Syikim namanya Hou, sejak ia mengerti urusan, terus dibesarkan di bawah perlindungannya ciok ya ya, ia tidak berayah, juga tidak beribu, Tapi ciok ya 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 sayang sekali padanya. Ia bukannya tidak mempunyai ayah bunda, cuma, terhadap asal-usulnya sendiri ia agak gelap. Ia juga sudah pernah menanyakan kepada ciok ya ya, tapi ciok ya ya belum pernah mau menceritakan asal-usulnya. Sungguh tidak beruntung, ciok ya ya telah meninggal dunia dikala ia baru berumur 11 tahun. Kematiannya ciok ya ya ya, merupakan suatu pukulan yang hebat bagi dia, masa ciok ya ya masih hidup, ia boleh dibilang sangat dimenja dan bahkan lebih disayang daripada cucunya ciok ya 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 sendiri. Setelah ciok ya 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 meninggal dunia, ia bukan saja sudah kehilangan orang yang menyayang padanya, bahkan kedudukannya lebih buruk daripada anaknya seorang budak. Sudah 3 tahun itu, entah berapa banyak siksaan dan hinaan yang sudah ia terima. Terutama ciok liang boleh dikata sangat benci sekali padanya, karena dianggapnya telah merebut kasih sayang ciok ya ya ya. Di masa ciok ya ya masih hidup, ciok liang tidak berani terhadap Kim Ho, tapi sekarang ciok ya ya sudah tiada, maka ia selalu mencari alasan untuk menyiksa Kim Ho. Begitu mendapat alasan, ia lantas menghajar dengan rotan. Tiada heran akhirnya Kim Ho tidak tahan lagi, ia harus meninggalkan ciok. Pada saat sedang hujan salju lebat dan angin meniup keras, Kim Ho diam-diam mengunjungi kuburannya ciok ya ya untuk berpamitan. Di badannya cuma mengenakan selembar pakaian tipis yang sudah rombeng, tapi tahan berlutut di atas salju, sedikit pun tidak kelihatan menggigil, apakah disebabkan karena badannya yang kuat tidak takut hawa dingin? Bukan, itu adalah disebabkan karena kesengsaraan dalam hatinya ada lebih hebat beberapa puluh kali daripada dinginnya salju dan angin sehina ia melupakan itu semua. Tiba-tiba dari belakang gundukan tanah yang sudah tertiup salju lebat, muncul seorang gadis berusia kira-kira hampir sebaya dengan Kim Ho. Kalian kerudung warna merah darah yang sangat besar telah menutupi hampir seluruh kepala dan tubuhnya, hanya wajahnya yang berpotongan seperti buah apel yang kelihatan saat itu tampak merah pucat karena tiupan angin dingin. Gadis cilik itu begitu muncul lantas berseru Hou Jiye aku tahu kau pasti ada di sini. Kim Ho nampaknya terperanjat, mendadak ia angkat kepala, ketika sudah melihat tegas siapa yang berkata padanya, wajahnya segera berubah, agaknya ia benci sekali terhadap si gadis, sama sekali tidak mau ambil pusing, si gadis menghampiri, Hou Jiye, apakah liang kembali memukul kau tanyanya? Gadis itu agaknya dapat memahami perasaan Kim Ho, ia tahu kalau kini Kim Ho sedang ngadat kecuali ia ia di masa masih hidupnya, yang bisa mengubah adatnya. Si gadis dengan tenang berdiri di sisinya Kim Ho yang sudah seperti kaku, sungguh heran mengapa ia justru menyukai bocah yang adatnya keras, angkuh dan sedikit pun tidak mengerti ilmu silat seperti Kim Ho ini. Ini ia ingat, bagaimana ketika ayahnya mengantar ia ke B.E. Ki Chung, rumahnya keluarga Ciok, Kotio-nya, untuk belajar ilmu silat, namanya saja belajar silat tapi sebetulnya supaya ia lebih dekat, dengan liang piawakonya. Sungguh aneh bin ajaib, piawakonya yang disebut liang itu mempunyai potongan tubuh dan wajah yang menarik, gagah ganteng, juga mempunyai ayah yang namanya sangat terkenal di dunia persilatan, tapi ia tidak menyukai padanya. Sebaliknya, terhadap Kim Ho, itu bocah miskin angkuh dan tidak mengerti ilmu silat, justru ia sukai, dia sendiri juga tidak tahu apa sebabnya. Selagi ia masih berdiri dengan bingung memikirkan soal tersebut, Kim Ho sudah berdiri, mungkin karena terlalu lama berlutut, kedua lututnya sudah kaku kedinginan, sehingga badannya sempoyongan. Suatu kekuatan tenaga tiba-tiba dari samping menerjang dirinya yang mau roboh, Kim Ho tahu, itu ada tangannya si gadis yang sedang menunjang dirinya, ia lantas memutar tubuhnya dengan mendadak, dan berkata dengan suara kasar. Jangan kau sentuh diriku, aku benci kalian orang-orang keluarga Ciok. Gadis cilik itu kerutkan alisnya, tapi sebentar saja sudah balik seperti biasa, ia nampak tidak gusar sebaliknya malah ketawa seraya berkata. Hou Ji Ye, betulkah kau benci orang-orangnya keluarga Ciok? Termasuk Tau Pengpeng? Perkataan Tau Pengpeng itu diucapkan lebih tandas, agaknya sengaja memperingatkan kepada Kim Ho bahwa ia seorang si Tau bukan si Ciok, orang si Ciok yang berdosa terhadap kau, tapi orang Tau tidak. Di luar dugaannya, Kim Ho cuma menyahut Tengge lantas diam. Gadis cilik yang menyebut dirinya Tau Pengpeng itu bercekat hatinya, suatu pikiran bagaikan kilat terlintas dalam otaknya, benar aku justru menyukai adatnya yang keras itu. Baiklah. Taruh kata aku juga kau hitung orangnya keluarga Ciok, ya sudah, tapi kau sekarang berlutut di depan keluarga Ciok apa perlunya? Kau demikian kata Tau Pengpeng sambil tersenyum manis. Kecuali Ciok Ye A Ye A dengan cepat Kim Ho mengoreksi ucapannya sendiri. Tidak patut kalau Ciok Ye A Ye A juga dibenci, karena Ciok Ye A Ye A melindunginya sehingga dewasa, Budi Ciok Ye A Ye A baginya ada sebesar gunung, meski Ciok Ye A Ye A tidak memberi pelajaran ilmu silat padanya, tapi memberi pelajaran ilmu surat sudah cukup dalam. Tau Pengpeng tetap berdiri sambil tersenyum, tiba-tiba ia ulur jarinya menotok, Kim Ho mendadak merasakan gelap matanya dan lantas silang ingatannya. Dengan gesit tiapondong Kim Ho dikembalikan ke pondok si pemuda. Entah sudah berapa lama telah berlalu Kim Ho mendusin dari pingsannya, belum sampai membuka mata, ia sudah rasakan kalau dirinya telah rebah di atas pembaringan yang terdiri dari rumput kering, ternyata ia sudah berada di pondoknya. Dirinya dipeluk oleh seorang yang sedang menangis sesenggukan. Isak tangisnya itu sungguh luar biasa mengharukan Kim Ho terkejut, ia ingat kembali apa yang telah terjadi pada waktu tengah malam di hadapan kuburan Ciok Ye A Ye A, tapi ia tidak mau percaya bahwa yang menangis memeluk dirinya itu adalah Tau Pengpeng, karena Tau Pengpeng selamanya belum pernah menangis. Mendadak ia pentang lebar matanya, wanita yang mendekam di atas dadanya itu agaknya sudah merasa Kim Ho sudah sadar dan baru saja menengok ke arahnya, segera dua pasang metu saling bentroh, dua-duanya lantas berseru kaget, pengmoai. Hou ko tanda seru. Pengmoai, kau kenapa tanda tanya-tanya Kim Ho apakah ia kembali di belakang kediaman? Keluarga Ciok, di rumah gubuk pendek reyot. Hou ko, tadi malam aku dengar kau telah dipukuli oleh Ciok Siow ya, eh bukan itu buaya. Keparat, aku sakit hati benar, entah bagaimana keadaanmu, hatiku sangat cemas. Hari ini satu hari aku tidak lihat kau keluar, di waktu senja, aku minta tolong empek tua yang menjaga pintu di taman belakang untuk memberikan aku masuk. Siapa nyana keadaanmu telah begitu rupa, sehingga membuat aku kaget setengah mati, aku dorong dan kupanggil-panggil, tapi kau tidak menjawab, maka aku lantas menangis. Hou ko, Kim Ho mengawasi si gadis, lama baru. Bisa menyahut, pengmuai, kemarin malam aku sebetulnya hendak berlalu dari Bwe Kwe Cung, karena aku sudah tidak tahan menderita lebih lama lagi, tapi sekarang setelah melihat kau, aku tidak tega meninggalkan kau lagi, sebabnya ialah kau patut dikasihani daripada aku, aku harus tetap tinggal di sini untuk menjagamu. Aku hanya menyesal dan gemas mengapa mereka tidak mau mengajarkan aku ilmu silat. Gadis yang disebut pengmuai ini bernama Bwe Ki Peng, usianya sebaya dengan Kim Ho dan Tau Peng Peng. Ayahnya sebetulnya adalah Chung Chu dari Cue E. Ki Chung itu, namanya terkenal di kalangan Kang O, ia merupakan salah satu pendekar ternama di rimba persilatan, Bwe E. Seng, bergelar Kiam Seng atau Malaikat Berpedang, ibunya bernama Lui Sye, puteri tunggal Lui Kong yang namanya juga menggetarkan jagat di kalangan hitam pada masa itu. Siapa nyana, tahun kedua setelah Bwe E. Ki Peng dilahirkan, ayah bundanya telah menghilang, hingga akhirnya tidak ada kabar ceritanya. Bwe E. Ki Peng hidup bersama neneknya dengan harta dan rumah-rumah peninggalan orang tuanya, beberapa tahun lamanya mengharap pulangnya mereka apalacur ketika Bwe E. Ki Peng berusia 6 tahun, telah terjadi kebakaran besar di rumahnya semua barang peninggalan orang tuanya habis dimakan api. Tinggal Bwe E. Ki Peng dan neneknya yang Sabtu masih bocah yang belum mengerti apa-apa, sedang yang lain, sudah lanjut usianya, dalam dunia yang sifatnya kejam ini, siapa yang mau ulurkan tangannya untuk memberi pertolongan? Terpaksa hidup mereka sebisa-bisanya asal tidak mati kelaparan. Dari neneknya, Bwe E. Ki Peng tentu saja tahu kedudukan ayah bundanya di dunia Kang O, dan kini, begitu mendengar Kim Hou hendak berlalu, namun tidak tega meninggalkan padanya, segera berkata, Hou ko, kau harus pergi, tidak seharusnya kau memikirkan diriku, semoga kau di luaran bisa menemukan guru silat yang pandai dan nanti pulang dengan bekal kepandayan ilmu silat yang berarti, untuk menghajar itu semua anjing-anjing buduk yang tidak mempunyai kemanusiaan. Sekalipun juga aku minta kau mencari keterangan perihal ayah bundaku, ayahku bernama Bwe E. Seng, gelarnya Kiam Seng atau Malaikat Pedang, ibuku gelarnya San Hoa Sian Li atau Dewi Penyebar Bunga, kau tentunya tidak bisa lupa bukan? Untuk kepentinganmu sendiri dan juga untuk aku, apa yang masih buat pikiran? Sementara mengenai diriku Bwe E. Peng, asal kau percaya, kau boleh pergi dengan hati lapang. Bicara sampai di situ, dari jauh tiba-tiba terdengar suara orang berjalan mendatangi, Kim Ho terkejut lalu meminta supaya Bwe E. Peng lekas pergi, katanya, pengmuai lekas pergi, urusanku besok pagi kita bicarakan lagi, kalau sampai diketahui orangnya keluarga Ciok, kau tentu didamperatnya. Sehabis berkata ia lantas dorong Bwe E. Peng keluar pintu. Baru saja Bwe E. Peng berjalan, di luar pintu ada berkelebat satu bayangan hitam, bayangan itu mengenakan pakaian ringkas warna hitam, ikat kepalanya juga hitam, Kim Ho belum pernah melihatnya, maka ia lantas menegur, siapa? Bayangan hitam itu berkelebat, tau-tau sudah berada di depan Kim Ho, lalu menarik kain hitam yang menutupi wajahnya, segera tampak wajahnya yang bundar seperti buah apel, ternyata ia bukan lain toh pengadanya. H. O. Ji Ye, lekas ikut aku, kata si nona tergesa-gesa, Liang Piao Ko barusan berkata kepada kotia, bahwa ia akan mencelakakan dirimu untuk kepentingannya di kemudian hari. Baik kau lekas berlalu dari sini. Aku sebetulnya tidak ingin kau pergi, tapi sekarang keadaannya memaksa kau harus angkat kaki dari tempat ini. Tanda petik. Sehabis berkata, ia lantas sambar tangan Kim Ho diajak lari keluar pintu. Baru saja ia tiba di depan pintu kamar, tau pengpeng tiba-tiba merandek dan berkata dengan suara kaget, celaka, Liang Piao Ko sudah datang, sekarang bagaimana baiknya? Memangnya kenapa kata Kim Ho gusar, paling banter mati, apakah kau kira Kim Ho ada seorang yang takut mati? Biar saja mereka datang. Tau pengpeng kenal baik adatnya Kim Ho jika pada saat itu ialah deni, terang ada satu perbuatan yang geloh, oleh karena cintanya yang besar dan untuk kepentingan jiwa orang yang dicintainya, maka ia tidak ambil pusing perkataan Kim Ho yang ketus. Sebenarnya tau pengpeng pun seorang perempuan berhati keras, apa yang ingin diperbuat, ia lantas bertindak, tidak seorang pun yang dapat merintangi. Sinona bertindak cepat, pintu ia palang dari dalam kemudian membuka daun jendela dan akhirnya ia totok dirinya Kim Ho, sehingga menjadi lemas. Mengapa ia menotok Kim Ho? Karena supaya Kim Ho melihat dengan metu kepala sendiri, bahwa ia tidak membohongi padanya, dan ia mau Kim Ho segera mengerti jangan hanya ingin mati saja untuk menghadapi mereka. Tau pengpeng lalu panggul Kim Ho dan lompat keluar dari jendela, tapi belum berdiri tegak di atas payon rumah, pintu rumah yang sudah reyot itu terdengar digedor orang dengan keras. Jangan pandang tau pengpeng cuma satu gadis cilik yang badannya kecil langsing, meski dengan menggendong Kim Ho, ia masih bisa lari bagaikan terbang dan sebentar saja sudah berada jauh. Tapi baru saja keluar dari BWE Kicung, ia dengar suara ribut-ribut orang mengejar. Dalam cemasnya ia lantas robah tujuannya. Ia lari menuju ke belakang gunung-gunungan di belakang BWE Kicung. Sebentar saja ia sudah berada di tengah-tengah gunung, tapi tak kala ia menoleh ke bawah, lantas dilihatnya ada beberapa bayangan orang sedang mengejar, nampaknya mereka itu ilmu mengentengi tubuhnya masih di atas dirinya sendiri. Dalam keadaan yang sangat penting itu, tiba-tiba ia mendapatkan satu akal, ia lari setengah merayap memutar ke belakang gunung. Setelah mana, tiba-tiba terdengar suara aneh beberapa kali saling sahut-sahutan, Tau Pengpeng lalu letakkan Kim Ho dan melepaskan Tau Tokannya, dengan suara keren dan sungguh-sungguh ia berkata, Hau Ji Ye, keadaan ini kau sudah lihat sendiri, juga sudah dengar semuanya, jangan kau berlagak gagah-gagahan. Sekarang, untuk sementara waktu kau harus sembunyikan dirimu di belakang batu besar ini, tunggu setelah aku pancing mereka berlalu dari sini, kau boleh masuk ke dalam gunung dan sembunyi di antara batu-batu itu kira-kira tiga atau lima hari lamanya, baru berdaya melarikan diri, ia lalu menyerahkan satu bungkusan kecil kepada Kim Ho. Ini sedikit bekal makanan kering yang aku sudah sediakan untuk keperluanmu di perjalanan, barangkali cukup tiga-lima hari. Kalau aku berhasil memancing mereka pergi, aku nanti akan datang menemui kau lagi. Sehabis meninggalkan pesannya, ia lantas lompat melesat sejauh tiga tombak. Entah bagaimana perasaan dalam hati Kim Ho pada saat itu, mungkin ia sendiri juga ia tidak dapat mengatakan. Nona Peng Peng itu biasanya memang baik sekali padanya, tapi ia jemut terhadap Nona Cilik itu, namun hari ini keadaannya ada berlainan, apa yang dilakukan oleh Peng Peng, semata metoh hanya untuk menolong jiwanya. Kini, Peng Peng sudah berlalu dari depan matanya, ia memandang bayangannya, sampai ucapan terima kasih saja belum sempat dikeluarkan. Tapi entah kenapa disengaja atau kebetulan, tatkala Kim Ho sedang mengawasi padanya dengan perasaan bingung, Tau Peng Peng tiba-tiba merandek dan menoleh kepadanya, bahkan dengan jari tangannya ia memberikan petunjuk, supaya lekas menyembunyikan dirinya. Kim Ho mengangguk, dalam hati merasa tidak enak. Selagi ia hendak mengucapkan terima kasihnya, tiba-tiba terdengar suitan yang amat nyaring, berbareng dengan itu, Kim Ho buru-buru semunyikan diri di belakang batu. Serentetan suara suitan makin lama makin jauh dan akhirnya tidak kedengaran lagi, Kim Ho lantas kabur ke dalam gunung. Sejak anak-anak ia belum pernah berlatih ilmu silat, di bawah pengawasan Ciok Ye AYEA, ia boleh dibilang terlalu dimanja. Keadaannya lebih senang daripada beberapa anak-anak keluarga beruang, cuma badannya lemah, apa mau kali ini ia harus melarikan diri demi menyelamatkan jiwanya, entah dari mana datangnya kekuatan, sekaligus ia bisa berlari sampai di atas gunung. Semalaman suntuk ia lari, dua buah gunung ia sudah lalui, kini tibalah di tepi sungai kecil di suatu lembah, keadaan Kim Ho waktu itu sangat mengenaskan sekali, lapar dahaga dan letih, sekujur badannya dirasakan lemas, ia sudah tidak kuat lagi, hingga harus duduk numprah di tanah. Tiba-tiba ia ingat bungkusan pemberian tau pengpeng yang diikat di pinggangnya, buru-buru ia buka bungkusan itu kecuali makanan kering masih ada dua potong uang emas dan uang receh. Ini semua tidak mengherankan, apa yang aneh ialah terdapat sebilah pedang pendek berukuran kira-kira tujuh din dan sepotong baju semacam kaskutang, warnanya hitam jengat. Setelah kenyang makan, Kim Ho baru memeriksa pedang pendek itu, begitu dikeluarkan dari serangkanya, senjata itu memancarkan warna-warni yang luar biasa. Kim Ho hendak mencoba betapa tajamnya pedang pendek itu, dengan sepenuh tenaga ia tabaskan pada sebuah pohon sebesar mangkok, siapanya karena menggunakan tenaga keliwat besar, badannya lantas musruk dan nyelonong terus, apakah sebabnya? Ini karena tajamnya pedang itu, pohon yang sebesar mangkok itu telah tertabas tanpa terasa, sehingga Kim Ho tidak mampu mencegah nyelonongnya badan sendiri. Pohon besar itu lantas rubuh seketika itu juga. Kim Ho girang sekali, kiranya itu adalah sebilah pedang mestika. Maka dengan sangat hati-hati ia selipkan pedang itu di pinggangnya, pikirnya, pedang itu bisa digunakan untuk menjaga keselamatannya. Angin gunung saat itu meniup santer, Kim Ho merasa kedinginan. Karena badannya sudah basah dengan keringat, membuat baju rombeng Kim Ho seolah-olah habis direnam air, hingga ketika tertiup angin, rasa dingin dirasakan seperti merasap ke dalam tulang sum-sum. Tatkala melihat baju warna hitam yang seperti kaos. Kim Ho lalu membuka baju luarnya dan pakai baju kas hitam itu di bagian dalam. Baru saja baju menempel di badannya, dada dan gegernya dirasakan ada yang hangat yang menyusuri seluruh badannya, sehingga tidak merasakan dingin lagi. Kim Ho mulai curiga, mungkinkah itu baju wasiat? Mengapa pengpeng memberi kedua barang wasiat itu kepadanya? Saat itu cuaca sudah mulai terang, Kim Ho mencari tempat yang agak teduh untuk merebahkan dirinya. Begitu mendusin, ternyata matahari sudah mendoyong ke barat dan burung-burung sudah pulang ke sorangnya. Kim Ho dahar lagi sampai kenyang betul, baru melanjutkan perjalanan ke dalam gunung. Dalam gunung itu sebetulnya masih ada jalanan kecil, tapi jalanan itu sering terputus, meski demikian, untuk menghindarkan pengejaran, Kim Ho memilih jalan kecil itu juga. Di suatu jalanan, di dekat satu pohon besar dan sebuah papan yang tertulis, dilarang lewat. Kalau di siang hari, Kim Ho tentunya bisa melihat papan larangan itu dan mungkin tidak berani berjalan terus, apa mau justru ia jalan di waktu malam, malah berjalan terus dengan cepatnya. Baru saja menikung di suatu jalanan di depan matanya terbentang rimba yang lewat, rimba itu mungkin belum pernah didatangi oleh manusia, karena tampaknya begitu lewat dan seram, pohon-pohon besar terdapat di mana-mana. Kali ini Kim Ho dapat lihat sebaris tulisan yang memancarkan sinar berker depan di atas sebuah pohon besar, tulisan itu terdiri dari 20 huruf, yang artinya sebagai berikut. Istana Kemala Putih di Gunung Tai Pek, bisa pergi tidak bisa kembali, kalau bukan orang yang berkepentingan, silahkan segera balik kembali. 20 huruf yang berker depan itu benar-benar mengejutkan Kim Ho, ia tahu benar bahwa jalanan itu ada buntu, tapi di dalam gunung belukar itu, siapa tahu jalanan mana yang lapang atau yang buntu. Tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang memaki-maki. Suara itu Kim Ho kenal betul ada suara So Chuan Hoi, murid ketiga dari Chuk Go An Hong, ayahnya Chuk Liang. So Chuan Hoi lebih tua 4-5 tahun daripada Kim Hoi, ia benci sekali kepada Kim Hoi, karena Kim Hoi pernah pergoki perbuatannya yang hendak memperkosa seorang wanita muda dan perbuatannya itu diberitahukan kepada Chuk Go An Hong. Sehingga So Chuan Hoi didamprat dan dihajar habis-habisan oleh gurunya. Kalau tidak karena biasanya ia pandai bermuka-muka, perbuatannya itu mungkin mengakibatkan ia dibikin musnah kepandainya atau diusir dari perguruan. Maka terhadap Kim Hoi, So Chuan Hoi bencinya setengah mati, saban-saban ia mencari kesempatan untuk membalas sakit hatinya itu. Kali ini, guna mencari Kim Hoi sampai dapat ditemukan, meski semua orang pada pulang hanya ia seorang yang berdaya mencarinya. Ia bertekad untuk mendapatkan Kim Hoi, ia takkan merasa puas kalau belum membinasakan dirinya itu anak tanggung. Ia tahu Kim Hoi tidak mengerti ilmu silat, ia pikir, asal diketemukan jejaknya, Kim Hoi pasti tidak lolos dari tangannya. Di depan rimba keramat yang dalamnya ada Istana Kemala Putih itu. So Chuan Hoi sedang bundar mandir di bawah pohon besar. Seperti dijelaskan di sebelah atas, istana yang disebut Istana Kemala Putih itu sejak beberapa ratus tahun lamanya masih tetap merupakan suatu rahasia besar dalam rimba persilatan. Banyak orang yang pada pergi mencari tahu tapi tidak bisa keluar lagi dari rimba keramat itu, membuat orang tidak habis mengerti, hingga rahasia itu tetap tinggal rahasia gelap. Kini Kim Hoi berada dalam keadaan terjepit, bagaimana tidak ketakutan mendengar suara So Chuan Hoi? Huruf yang berker depan di depan matanya itu menarik perhatiannya, pikirnya daripada mati konyol lebih baik masuk ke dalam rimba, mungkin masih ada harapan untuk hidup. Begitulah, ia lantas angkat kaki dan hendak lari ke dalam rimba. Tapi baru saja bergerak, gusarnya sudah didengar oleh So Chuan Hoi. Begitu ada suara Kim Hoi hendak kabur sambil. Berseru lantas mengejar, namun yang dikejar sudah masuk ke dalam rimba. Karena ia sendiri tidak berani memasuki rimba yang dipandang sangat keramat itu, lalu melepaskan senjata rahasia. Senjata rahasianya itu semacam burung walet yang terbikin dari besi, waktu dilancarkan tidak kedengaran suaranya, Tapi kalau mengenakan sasarannya, bagian mulut senjata yang berbentuk burung walet itu lantas mengeluarkan sebuah jarum beracun, siapa terkena tidak bisa ditolong lagi jiwanya. Ini adalah senjata rahasia tunggal ciptaan Chok Goan Hong. So Chuan Hoi yang melihat dengan metu kepala sendiri Kim Hoi memasuki rimba keramat itu, meski sudah tahu benar bahwa Kim Hoi pasti mati di dalam rimba itu, Tapi toh dia masih berlaku kejam menyerang dengan senjata rahasianya. Suara peluk terdengar nyaring, senjata rahasia itu mengenai tepat digegernya Kim Hoi, Badan Kim Hoi kelihatan sempoyongan tapi sebentar kemudian sudah lenyap di dalam rimba So Chuan Hoi yang telah menyaksikan kejadian itu dengan tegas, Dalam hati merasa girang, ia lantas balik untuk mengabarkan kepada gurunya. So Chuan Hoi tiba di B.E. Kiceng, kedapatan tau pengpeng sedang ribut mulut dengan Chio Kliang, Ia tidak peduli lantas saja menimbrung dengan girang serta bangga ia berkata, Titik 2 Sute, aku ada membawa kabar baik. Chio Kliang yang sedang kewalahan menghadapi saudara misalnya itu, Menampak kedatangan So Chuan Hoi, Seolah-olah menemukan pertolongan, Maka buru-buru hentikan pertengkaran dan menanya, Kabar baik apa? Apakah kau sudah membinasakan si bocah Kim Hoi itu? Membinasakan si belum, Cuma saja aku sudah berhasil menimpuk padanya dengan senjata rahasia si burung walet. Suara plak tiba-tiba terdengar nyaring satu tamparan telak mampir di pipi So Chuan Hoi, Sehingga kepalanya puyeng, Metu berkunang-kunang. Karena tidak tahu apa sebabnya, Maka ia lalu menanya, Nona Peng, Mengapa kau pukuh aku? Mengapa kau menggunakan senjata rahasia si burung walet untuk menyerang satu bocah yang tidak mengerti ilmu silat? Jawab Tau Peng Peng dengan gemesnya. Tamparan Tau Peng Peng tadi ternyata keras sekali, Ujung mulut So Chuan Hoi nampak mengalirkan darah, Tapi ia takut kepada Nona itu, Cuma kerutkan keningnya sambil mengusap-usap bekas yang ditampar tadi. Sebetulnya andai kata kau tidak menggunakan senjata rahasia menyerang, Dia juga akan binasa, Karena ia sudah lari masuk ke dalam rimba keramat yang ditakuti oleh semua orang-orang dunia rimba persilatan katanya mendongkol. Mendengar keterangan itu, Sekujur badan Tau Peng Penggemetar, Dengan suara kerasia menanya, Apa-apa di belakang gunung itu ada rimba keramat yang di dalamnya ada istana Kemala Putih? Mengapa aku datang sudah beberapa tahun di sini tidak pernah dengar kalian mengatakan? Adakah kalian sengaja menyembunyikan? Pengmuai, Cio Kliang membuka mulut ini bukan kami hendak merahasiakan terhadap kau, Sebetulnya ayah yang pesan tidak boleh menceritakan aku pikir siapa yang berani melanggar pesannya. Tidak menunggu keterangan Cio Kliang, Tau Peng Peng sudah lari masuk ke dalam kamar. Tapi baru saja melangkah beberapa tindak tiba-tiba terdengar suaranya Cio Kliang yang berkata kepada So Chuan Hui, So Suko, aku justru tidak takut senjata rahasia itu kau percaya tidak? Tanda tanya. Sudah tentu. Siapa tidak tahu bahwa keluarga Cio Kliang mempunyai warisan baju asiat Hei Sikua? Tau Peng Peng tertarik oleh pembicaraan mereka, terutama tentang baju asiat, Maka ia lantas perlahankan tindakannya dan pasang kuping, Tapi Cio Kliang seperti sengaja hendak mempermainkan padanya, Ia lantas bungkam. Tau Peng Peng adalah gadis yang suka dengan hal-hal yang aneh, Kalau ia belum tahu betul, takkan merasa puas, Meski dalam hati sedang memikirkan jiwanya Kim Hou, Tapi ia ingin tahu apa yang dinamakan baju asiat tadi. Ia putar tubuhnya dan menghampiri Cio Kliang. Liang Piao Ke, apakah itu baju asiat Hei Sikua? Ia menanya sambil unjukkan ketawanya yang manis. Cio Kliang menampak Peng Peng tertawa, hatinya lemas seketika, Maka lantas menjawab dengan cepat, Hei Sikua adalah binatang laut, Panjangnya lima cun, bentuknya bulan seperti bumbung, Badannya lemas tapi ulet. Tanda petik. Oh, aku kira benda wasiat apa memotong Peng Peng sudah tidak sabaran. Peng Moai, ucapanku belum selesai, Hei Sikua adalah wasiat keturunan keluarga Cio Kliang. Apa kau kira barang sembarangan? Kau tidak percaya, aku tunjukkan kau. Hei Sikua adalah sepotong baju serupa kaos kutang, Tapi hasiatnya luar biasa, Ia dapat melindungi badan dari serangan segala senjata tajam Atau segala pedang dan golok pusaka. Tau Peng Peng dibikin terkejut oleh keterangan Cio Kliang itu. Betulkah ada barang begitu aneh? Kalau begitu kau lekas ambil untuk aku saksikan. Baik kau tunggu saja di sini. So Su Heng kau juga tunggu sebentar, Aku akan tunjukkankah sekalian kata Cio Kliang sambil ketawa puas. Tau Peng Peng dan So Chuan Hui menunggu sekian lamanya, Belum juga nampak Cio Kliang muncul, Tiba-tiba mereka dengar suara ribut-ribut di dalam kamar. Peng Peng buru-buru lari masuk, Ia segera dapat lihat Cio Kliang sedang berlutut di depan ayahnya Dengan badan menggigil dan wajah pucat seperti mayat, Go An Hang sendiri wajahnya juga pucat, Nampak amat gusar. Peng Peng tidak tahu apa yang telah terjadi, Biasanya ia sangat disayang oleh Cio Kliang Go An Hang, Maka ia berani menghampiri dan menanya sambil memegang lengan Cio Kliang Go An Hang, Kho Tio, Apa yang telah terjadi sampai kau begitu gusar? Kalau di waktu biasa, Cio Kliang Go An Hang biar bagaimana marah, Asal menampak bakal menantu kecil ini, Hawa amarahnya lantas lenyap sebagian, Tapi kali ini tidak demikian, Ia hanya memandang Peng Peng sejenak, Lantas memaki dengan suara keras, Bangsa cilik ini, Betul-betul akan bikin aku mati berdiri, Ia telah hilangkan baju wasiat Hei Sikuwa milik keturunan keluarga Cio Kliang. Coba kau pikir keterlaluan apa tidak? Mendengar keterangan itu, Hampir saja Tau Peng Peng lompat karena hilangnya baju wasiat itu mungkin ada perbuatannya sendiri, Soalnya ketika ia dengar Cio Kliang hendak mencelakakan jiwa Kim Hau, Ia buru-buru memberitahukan kepada Kim Hau supaya lekas kabur. Tatkala ia berjalan melalui kamarnya Cio Kliang, Dengan tiba-tiba ia ingat baju Kim Hau yang tipis dan sudah rombeng, Kalau ia kabur, Dalam keadaan udara buruk dan dingin seperti ini, Sekalipun tidak mati kelaparan, Mungkin Kim Hau juga mati kedinginan. Justru bajunya sendiri tidak dapat dipakai oleh Kim Hau, Ia ingat badannya Cio Kliang hampir sama dengan Kim Hau, Maka ia lantas masuk ke kamar Cio Kliang untuk mengambil sepotong baju. Apa mau di kamar itu tidak ada sepotong pun pakaian yang agak tebal yang mampu menahan hawa dingin, Dalam keadaan mendesak ia telah membuka koper Cio Kliang. Kala itu keadaan kamar gelap, Tangan tau pengpeng dapat meraba benda halus lemas dan hangat, Ternyata adalah baju kaos, Maka tanpa melihat lagi ia lantas bawa kabur. Kini ketika dengar kabar baju asiat keluarga Cio Kliang telah hilang, Mengapa ia tidak terkejut? Tiba-tiba Cio Kliang yang berlutut di depan ayahnya berkata dengan suara gemetar, Ayah, dalam rumah kita tentunya ada maling dalam. Baju itu sebetulnya selalu anak pakai, Tapi setelah bulan yang lalu, Karena di bawah ketiak anak sakit bisul, Maka tidak bisa pakai dan lalu disimpan, Masakan hanya dalam waktu setengah bulan saja lantas hilang. Plak tangan Cio Kgoan Hang mampir di pipi Cio Kliang lalu disusul dengan tendangan kaki, Hingga Cio Kliang berjumpalitan di tanah. Tau pengpeng pada saat itu diam diam sudah menyingkir, Ia bukan takut atau menyesal karena kesalahan tangan sudah ambil baju asiat keluarga Cio K, Hanya sangat gelalisah akan keselamatan jiwa Kim Ho. Perginya Kim Ho ke dalam rimba keramat itu, Boleh dikata disebabkan karena ia yang menganjurkan supaya Kim Ho melarikan diri, Meski ada baju asiat untuk melindungi diri hingga tidak takut senjata rahasianya So Chuan Hui, Tapi istana Kemala Putih itu adalah istana keramat yang menakutkan. Tidak dinyana Kim Ho berani masuk ke situ, Ia juga tidak menduga bahwa istana yang menggetarkan dunia Kang Ou itu ternyata dekat tempat kediamannya sendiri. Hati Tau pengpeng sangat tidak tentram. Malam itu, sesosok bayangan hitam keluar dari Bwe Kicung, Bayangan itu meski kecil langsing, Tapi gerakannya gesit sekali, Sebentar saja sudah berada di kaki gunung. Bayangan itu adalah Tau pengpeng, Ia berdandan ringkas, Belakang punggungnya menggemblok sebilah pedang panjang, Pinggangnya diikati satu buntelan, Agaknya akan melakukan perjalanan jauh tapi ketika berhenti di bawah kaki gunung, Tiba-tiba matanya dapat melihat seorang tua baju putih sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Orang tua itu ternyata adalah Ciok Goan Hang yang sedang mengawasi gerak-geriknya dengan sorot metu, Tajam, Lama baru kedengaran suaranya menghela nafas panjang, Kemudian berkata, Pengpeng, Aku tahu dalam berapa hari ini hatimu agak risau, Bukankah kau hendak pergi? Mari aku antar kau pulang ke Kang Lam, Aku juga sudah lama tidak mengunjungi Kang Lam sekalian hendak menjumpai beberapa sahabat dari dunia Kang Oh, Tidak jawab pengpeng cemas, Ia cuma mengeluarkan perkataan itu saja lantas bungkam. Dengan alasan apa ia menolak? Tak ada. Seorang gadis yang baru mengkat dewasa, Apa yang berani ia ucapkan di hadapan bakal mertuanya? Kotiot terdorong oleh perasaan hatinya yang menggelora akhirnya ia buka mulut juga, Mengapa istana Kemala Putih dalam merimba keramat itu begitu ditakuti orang? Pengpeng Ciyok Goan Hong tiba-tiba membentak keras, Aku tidak izinkan kau omong sembarangan. Pengpeng belum pernah melihat kotionya marah demikian rupa, Sekalipun ketika sedang kehilangan baju asiatnya juga tidak murka seperti sekarang ketika mendengar disebutnya istana Kemala Putih. Tapi apa yang ia bisa buat kabur tidak mungkin lagi. Ia cuma bisa bersedih dalam hati dan menangis. Akhirnya ia mengikuti Ciyok Goan Hong meninggalkan Bu E. Ki Chun dan untuk sementara Bu E. Ki Chun boleh merasa tentram. Ketika Kim Hou lari masuk ke dalam merimba keramat itu dan diserang dengan senjata rahasia oleh So Chuan Hoi, Meski Piao itu mengenai tepat punggungnya, ternyata ia tidak merasakan apa-apa. Di saat itu badannya sempoyongan karena kakinya kebetulan menginjak batu kerikil, Tapi So Chuan Hoi anggap ia kena serangan senjata rahasianya padahal Kim Hou sedikit pun tidak terluka. Namun begitu tiba di dalam merimba, macam-macam kesengsaraan telah menimpa dirinya. Dalam merimba itu meski ada jalanan kecil berliku-liku, Tapi keadaannya ada begitu gelap, terutama tanahnya yang lembab dan licin, Kalau tidak hati-hati bisa terpeleset. Apa yang menakutkan dalam merimba itu adalah suara angin yang menderu-deru dan dibarengi suara binatang-binatang liar dalam merimba, Membuat siapa yang mendengar pada berdiri bulu tengkuknya. Untung Kim Hou bernyali besar, Lagi pula karena Kim Hou memakai baju wasiat pemberian tau pengpeng, Masa sedikit pun tidak merasa dingin. Tiba-tiba ia merasa bajunya seperti ditarik orang. Kejadian yang datangnya secara tiba-tiba dan tanpa suara itu, Betapapun besarnya nyali Kim Hou, Juga ketakutan setengah mati. Ia tidak tahu siapa yang menarik, orang atau setan. Memedi ataukah binatang? Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, seret bajunya yang sudah rombeng ditambah satu lubang besar lagi. Siapa akhirnya Kim Hou besarkan nyalinya membentak dengan suara keras. Bentaknya itu tidak mendapat jawaban apa-apa, Ini membuat Kim Hou semakin ketakutan, Dalam ketakutannya, ia segera menghunus pedang pendeknya. Begitu pedang pendek keluar dari sarungnya, Lantas memancarkan sinar yang gemerlapan dan keadaan di sekitar ia berdiri lantas nampak terang. Bukan main girangnya. Ia sesalkan diri sendiri mengapa tidak ingat pedang pendeknya itu dari tadi. Kim Hou memeriksa apa yang telah terjadi pada dirinya, Ternyata hanya pohon berduri yang menyangkut bajunya, Hingga diam-diam merasa geli sendiri. Dengan adanya penerangan dari sinar pedang pendek itu, Dia bisa berjalan lebih leluasa tapi akar-akar pohon yang tumbuh malang melintang Dan jalanan kecil berliku-liku seolah-olah tidak kelihatan ujung pangkalnya. Entah berapa lama dan jauh ia berjalan, Kalau perutnya terasa lapar ia makan rangsum keringnya, Kalau letih, ia duduk mengasuh sebentar, Cuma pedang pusaka di tangannya sebentar pun tidak pernah terlepas dari pegangannya. Akhirnya rangsum keringnya bawaannya sudah habis, Kim Hou mulai gelisah, Berbareng dengan itu, Hidungnya dapat tendus bau amis. Pengalaman di masa kanak-kanak telah mengisikan padanya, Bau amis itu adalah ular yang sedang keluar mencari makan, Benar saja segera ia melihat berekor-rekor ular pada tonjolkan kepalanya, Mulutnya pada menganga, Tapi tidak ada satu yang berani mendekati dirinya. Selanjutnya, di belakang lerotan ular, Ia lihat sepasang lampu mencorong dengan sinarnya yang hijau. Dalam rimba lebat yang terkenal keramat itu, Tanpa pikir Kim Hou juga tahu bahwa benda-benda seperti lampu itu adalah sepasang metu binatang buas. Pada saat itu, sekalipun tidak takut ia akhirnya menjerit juga, Ini bukan barang mainan maka ia lantas angkat kaki dan kabur sekencang-kencangnya. Entah sudah berapa lama berlari, matanya tiba-tiba melihat titik putih, Kim Hou lalu menghampiri, Tapi apa yang dilihat olehnya, Hampir saja membuat ia jatuh pingsan. Apa sebetulnya yang terjadi titik putih itu ternyata adalah duri yang membuat robek bajunya. Sedang yang dilihat Kim Hou adalah kapas bajunya yang menyangkut di atas duri tersebut, Bagaimana Kim Hou tidak kaget, karena perjalanan yang dilakukannya demikian jauh dan entah sudah berapa lamanya itu ternyata hanya berputar-putar di situ-situ juga. Kim Hou bingung, entah berapa lama ia berdiam dalam keadaan demikian, Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang mengharukan, mungkin suaranya binatang monyet sedang menangis. Ia menoleh, itu ular dan mati binatang buas masih tetap mengikuti di belakangnya, Tapi ia tidak merasa takut lagi, Pikirnya lebih baik kalian telan diriku, Aku tahu aku sudah tidak bisa keluar dari sini lagi. Meski Kim Hou sudah agak putus asa, Tapi kakinya tetap berjalan, Ia menggunakan penerangan sinar pedang untuk mencari jalan sangat hati-hati, Tidak berani lari-larian lagi. Akhirnya dalam keadaan lapar dan letih, Kim Hou rubuh pingsan. Entah berapa lama seng waktu telah berlalu, Kim Hou tiba-tiba merasakan badannya bergerak, Pahanya seperti tertusuk duri, Begitu membuka matanya ia dapatkan dirinya sedang didorong oleh seekor orang hutan besar. Lantaran kaget ketakutan, Kembali ia jatuh pingsan. Lama sekali ia dalam keadaan tidak ingat orang, Tiba-tiba ia rasakan barang cair manis dan hangat perlahan-lahan mengalir ke dalam mulutnya. Ia tidak tahu barang apa itu, Cuma menelan saja, Karena barang cair itu kecuali manis juga sangat harum baunya. Perlahan-lahan ia membuka matanya, Dan dapatkan dirinya berada dalam pelukan seekor orang hutan besar, Barang cair manis yang masuk di tenggorokannya itu ternyata air susu orang hutan betina yang sedang memeluki dirinya. Dalam hati Kim Ho mengerti bahwa orang hutan itu mau menyusui dirinya, Dan tidak bermaksud jahat, Tapi ketika melihat muka orang hutan yang menyeramkan, Hampir saja ia pingsan lagi. Dalam keadaan lapar dan letih, Air susu itu merupakan minuman yang lezat bagi Kim Ho, Maka ia mengisap dengan bernapsu sekali. Perbuatan Kim Ho itu agaknya menyenangkan hati si orang hutan, Dengan tangannya yang besar menepuk-nepuk gegernya Kim Ho. Perlakuan orang hutan itu penuh las asih, Tidak beda dengan tingkah laku seorang ibu terhadap anaknya. Kim Ho sejak kanak-kanak belum pernah merasai kasih sayangnya ibu, Perbuatan orang hutan itu membuat tergerak hatinya, Ia seolah-olah sedang berada di pangkuan ibunya sendiri. Setelah menyusu sepuas hati, Kim Ho mendadak berhenti, Ia dongakan kepalanya mengawasi dengan air macem mengengeng. Sekarang ia tidak takut lagi memandang orang hutan yang sangat menakutkan itu, Bahkan memeluk rat-rat sambil menangis terisak-isak. Orang hutan besar yang berbulu panjang itu agaknya mengerti perasaan hati Kim Ho, Ia membiarkannya menangis sepuas-puasnya, Malah mengusap-usap kepala Kim Ho dengan penuh kasih sayang. Setelah menangis sepuas-puasnya, Kim Ho lalu melepaskan tangannya dan berkata kepada si orang hutan, Aku akan bicara, apakah kau dapat mengerti maksudku? Begitu Kim Ho membuka mulut, Orang hutan itu agaknya sangat girang, Ia menepuk-nepuk dengan keras lalu anggukan kepalanya, Untuk menunjukkan bahwa ia dapat memahami maksud perkataan Kim Ho. Kim Ho sangat girang, Lalu meneruskan berkata, Bolahkah kau antar aku keluar dari rimba ini? Di luar dugaan, Perkataan Kim Ho itu telah mengejutkan si orang hutan, Yang lantas berlutut di tanah sambil menggoyang-goyangkan tangannya yang besar, Sepasang matanya yang merah laksana api menunjukkan sikap minta dikasihani. Kim Ho tidak mengerti apa maksudnya, Maka lantas meraung, Siapa yang melarang orang tidak boleh keluar dari rimba ini? Orang hutan itu ulur tangannya sambil menunjuk-nunjuk ke langit, Kemudian ke dalam rimba. Kali ini Kim Ho mengerti, Orang hutan itu menunjuk ke dalam rimba, Pasti ada rahasia apa? Apa? Maka lantas berkata, Kalau begitu, Bolahkah kau antar aku masuk ke dalam rimba? Orang hutan itu kali ini tidak kelihatan bersedih lagi, Bahkan tampak begitu girang, Sampai lompat-lompatan setinggi satu tumba. Tapi sewaktu turun di belakang Kim Ho, Ia berteriak-teriak dan wajahnya menunjukkan ketakutan. Kim Ho menoleh, Kiranya pedang pendek yang memancarkan sinar berker depan yang membuat si orang hutan ketakutan, Ia lantas pungut pedangnya itu. Kalau tadi ia bisa melihat dengan tegas wajahnya si orang hutan, Tapi kini setelah ia memungut pedangnya, Orang hutan itu lantas lompat menyingkir dan mulutnya cecuitan, Agaknya takut benar terhadap pedang pendek itu. Kim Ho adalah anak yang cerdas, Segala gerak-gerik orang hutan itu dapat ia pahami maksudnya, Maka lantas berkata, Kalau tidak ada sinarnya pedang pusaka ini, Aku tidak bisa berjalan. Tapi orang hutan itu masih tetap berdiri jauh-jauh sambil berteriak-teriak, Ia goyangkan tangannya. Kim Ho terpaksa memasukkan pedang ke dalam sarungnya, Begitu pedang itu masuk ke dalam sarungnya, Sinar terang lantas lenyap, Keadaan dalam rimba kembali gelap seperti semula. Tiba-tiba Kim Ho merasa dirinya seperti berada di punggungnya orang hutan tadi yang lalu dibawa pergi dengan cepat sekali. Orang hutan itu mempunyai kaki dan tangan sangat panjang, Ia bisa lari bagaikan terbang, Sebentar saja sudah melalui beberapa puluh tumbak jauhnya. Kim Ho yang digendong di atas punggungnya, Seolah-olah terbang di atas awan, Kedua telinganya cuma dengar suara menerunya angin, Saking takutnya ia peluk leher orang hutan itu erat-erat, Kedua matanya dipejamkan, Sebetulnya meski tidak dipejamkan ia juga tidak bisa melihat apa-apa karena gelapnya keadaan di situ. Tiba-tiba orang hutan itu hentikan larinya, Kim Ho membuka matanya, Ternyata ia masih belum keluar dari dalam rimba, Cuma sudah kelihatan sedikit sinar terang, Hawa udaranya juga sedikit bersih. Kim Ho turun dari gendongan orang hutan lantas lari keluar rimba, Tapi tiba-tiba terdengar suara si orang hutan, Kim Ho lalu hentikan tindakannya. Ia lihat orang hutan itu agaknya menunjukkan perasaan berat untuk berpisah dengannya. Hati Kim Ho tergerak benar-benar, Ia lalu lari balik dan memeluk dirinya orang hutan sambil menangis sedih. Lama baru Kim Ho berdiri dengan perlahan seraya berkata, Aku bisa datang lagi untuk menengok kau. Sehabis berkata, Ia berjalan sambil saban-saban menoleh keluar rimba. Lama ia tidak melihat sinar matahari, Begitu lihat, Bukan menerasa girangnya. Saat itu udara terang, Matahari sedang teriknya, Tapi di mati Kim Ho matahari itu tampaknya segar dan hangat. Mendadak ia dengar suara siulan nyaring melengking Memecahkan kesunyian dalam rimba, Segera di depan Kim Ho telah muncul seorang wanita yang pipinya telah keriputan. Badan nenek itu cuma mengenakan sepotong pakaian tipis, Bahkan sudah robek tidak keruan, Hanya di belakang punggungnya ada menggemblok sebilah pedang panjang. Matanya memancarkan sinar tajam, Rupanya ia mempunyai kekuatan tenaga dalam yang cukup sempurna, Dengan sikap dan wajahnya yang dingin si nenek mengawasi Kim Ho sejenak, Lalu berkata, Kau si bocah cilik, Apa baru masuk dari luar rimba? Kim Ho yang dipandang oleh si nenek dengan sorot matanya yang tajam, Membuat sekujur badannya dirasakan tidak enak. Benar, Aku telah kesasar jalan di dalam rimba, Adalah itu orang hutan besar yang antar aku kemari jawabnya. Orang hutan besar si nenek mengawasi Kim Ho dengan sorot matah, Terheran-heran, Apa kau tidak menemukan bahaya? Nampaknya kau tidak mengerti ilmu silat. Selagi Kim Ho hendak menjawab, Kembali tampak berkelebatannya beberapa bayangan orang di kanan kirinya si nenek. Berbareng sudah muncul 7-8 orang laki-laki dan perempuan yang usianya sudah lanjut semua. Di antara mereka ada seorang hwasyo juga ada pada riwanita. Keadaannya sama dengan si nenek tadi, Pakaian yang menempel di badan masing-masing sudah pada sobek tidak karuan, Hingga keadaannya mirip seperti pengemis. Mereka itu ada yang membawa senjata tajam, Tapi juga ada yang bertangan kosong, Namun tidak ada satupun yang kelihatannya takut hawa dingin. Sikap mereka nampaknya gagah-gagah, Hanya wajahnya sangat menyeramkan. Kim Ho belum pernah berhadapan dengan orang dunia Kang Ho serupa itu, Tapi ia tidak takut. Dalam suasana tegang yang menyeramkan itu, Tiba-tiba dipecahkan oleh suara ting-teng. Kim Ho menoleh, Ia lihat seorang tua berambut putih Dengan mendatangi membawa empat buah pelor baja sebesar kepalan tangan tengah Diadu-adukan satu sama lain sehingga mengeluarkan suara tadi. Kim Ho baru saja dikejutkan oleh pemandangan aneh itu, Atau benda tersebut sudah melayang menyerang padanya, Justru jarak antara ia dengan orang tua itu hanya satu tumba lebih sedikit. Sekalipun orang yang pandai ilmu silat, Juga masih susah untuk berkelit, Apalagi seorang gocah yang tidak mengerti ilmu silat seperti Kim Ho. Pelor baja itu nampaknya segera akan mengenai dadanya. Tiba-tiba berkelebat sinar pelak, Ujung pedang tepat menyambut pelor baja tersebut di depan dada Kim Ho, Hingga pelor itu meluncur jatuh. Bang serangan yang kedua segera menyusul tepat mengarah dada Kim Ho Sampai Kim Ho jungkir balik di tanah. Segera terdengar suara yang aneh dari si orang tua, Licit Nio, Apa kau tidak tahu bahwa aku Juno Sintan, Si tangan pelor sakti, Tupatian dengan empat buah peluru di sepasang tanganku belum pernah meleset? Tupatian, Kau ini si tua bangka, Apa tidak tahu bahwa ia adalah bocah yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti ilmu silat? Ia dengan kau toh tidak mempunyai permusuhan apa-apa, Mengapa kau turun tangan begitu ganas? Kalau berani kau boleh coba-coba dengan aku Licit Nio, Aku tanggung pelurumu akan berubah peluru lempung yang tidak ada gunanya. Licit Nio, Kali ini kau dibikin kabur matamu, Kau kira ia tidak mengerti ilmu silat, Sebetulnya ia mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, Bahkan amat licin, Kalau tidak karena gara-garanya bocah ini, Aku tidak akan kemari, Kalau belum berhasil membunuhnya, Hatiku masih sangat penasaran. Tupatian, Kau benar-benar tidak tahu malu, Sudah kena dikibuli oleh anak kecil, Toh masih ada muka buat menceritakan apa perlunya kau masih menjadi ketua partai persilatan, Aku Sendiri masih merasa malu. Licit Nio, Kau jangan Jumawa, Ada satu hari nanti kau akan mengalami kesukaran sendiri. Tanda petik. Belum habis ucapan Tupatian, Tiba-tiba terdengar suara sorak-sorai riuh, Apa yang telah terjadi? Kiranya Kim Ho diserang oleh Tupatian dengan peluru, Setelah jungkir balik lantas berbangkit lagi, Hal ini benar-benar membuat Tupatian sendiri sampai bingung terlong, Empat buah peluru bajanya sudah pernah menggetarkan dunia Kang O, Membuat namanya terkenal, Karena pelurunya begitu keluar dari tangannya belum pernah meleset. Kekuatannya juga sangat hebat, Siapa yang kena, Perutnya akan dibikin bolong hingga sukar mendapat pertolongan. Bocah cilik itu meski tinggi ilmu silatnya, Juga tidak mungkin tidak terluka barang sedikit. Bagaimana ia tidak kaget? Hanya satu hal, Sekarang mendapat alasan untuk mengejek Licit Nio, Maka lantas berkata, Licit Nio, Apa kau tidak salah kata? Kau ini yang dinamakan seorang yang sudigawe. Wanita yang disebut Licit Nima itu, Pada saat mana juga terheran-heran. Ia selamanya anggap belum pernah salah melihat orang, Kalau dilihat dari luarnya bocah itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat, Namun bagaimana tahan serangan pelurunya Tupatian yang namanya sudah menggetarkan dunia Kang Oh, Ini benar-benar aneh. Tapi kenyataannya memang begitu, Kim Ho memang benar-benar tidak berlaku bahkan masih memandang Tupatian dengan mata melotot, Kemudian ia membentak dengan suara keras, Aku dengan kau tidak mempunyai permusuhan apa-apa, Mengapa bertemu lantas menyerang aku dengan peluru? Dibentak secara kasar oleh Kim Ho, Tupatian lantas gusar, Bocah busuk, Masih mau berlagak, Kau berani kata tidak ada permusuhan dengan aku katanya. Tiba-tiba terdengar suara orang nyaring seperti genta, Sembari dibarengi dengan ucapannya yang mengandung ejekan, Loh tu, hari ini kau kesandung batu. Wajah Tupatian seperti kepiting direbus, Dengan gemasya berkata kepada Kim Ho, Aku tidak mempunyai tempo untuk adu mulut dengan kau, Kuhajar dulu nanti kita bicara lagi, Belum rapat mulutnya, Tangan kanannya sudah bergerak menjamret Kim Ho. Licit Nio tiba-tiba lintangkan pedangnya sambil berkata, Ia adalah aku yang menemukan, Aku berhak mengatakan apa yang aku suka, Siapa hendak menganiaya lebih dulu harus mampu melewati aku dulu. Tupatian tidak menduga bahwa Licit Nio benar-benar hendak menghalangi maksudnya, Hatinya panas seketika, Maka lantas menyerang Licit Nio dengan bengis sekali. Licit Nio ketawa dingin, Dengan satu gerakan burung Garuda pentang sayap, Ia putar pedang pusakannya, Tangannya bergerak mengarah biji mata, Pedangnya menikam perut, Gerakannya dilakukan sangat cepat bagaikan kilat, Sehingga Tupatian terpaksa harus tarik kembali serangannya. Berkelahi ya berkelahi, Apa aku kira aku takuti kau demikian katanya Gusar. Dalam sekejap saja, Tupatian sudah melancarkan tiga jurus serangan, Tapi Licit Nio sejurus pun tidak mencoba untuk mengelakan. Kepandaian dan adatnya nyonya tua ini, Justru termasuk golongan keras, Ia tidak pernah mengerti apa artinya mundur atau berkelit, Dengan Care balas menyerang ia menghentikan serangan lawannya, Hampir berbareng dalam saat itu juga sudah balas menyerang tiga jurus. Bertempur secara demikian, Memang jarang tertampak di dalam dunia persilatan, Juga sangat berbahaya karena setiap jurus serangan bisa mengakibatkan hancur kedua-duanya. Kim Ho yang berdiri di samping telah dibikin terperangah oleh keadaan yang hebat itu, Dulu ketika masih di B.E. Kicung, Ia juga pernah menyaksikan Tau Pengpeng melatih silat dengan Piao Konya tapi mana ada begini hebat. Selagi menonton dengan asiknya, Seorang wanita setengah umur berparas cantik tapi pakaiannya juga rombeng seperti yang lain-lainnya, Muncul dari rombongan orang banyak dan mendekati Kim Ho. Adik kecil, kau datang dari mana? Apa kau tahu di dunia Kang O selama belakangan ini pernah terjadi apa-apa? Dan apa maksudmu datang kemari? Kim Ho sejak tadi tidak pernah lihat wanita cantik itu, Maka begitu melihat, Ia langsung tercengang wajahnya wanita ini agaknya sudah pernah dilihat, Tapi entah di mana. Terutama suaranya yang lemah lembut, Benar-benar memikat hatinya, Sampai pertanyaan wanita tadi ia seolah-olah tidak mendengarnya, Makin lama Kim Ho mengawasi, Makin mirip dengan orang yang pernah dikenal, Akhirnya ia beranikan diri untuk menanyanya, Numpang tanya, Apakah Ciam Pue? Baru separuh bicara matanya telah dapat lihat wajah dingin kaku dari wanita cantik itu, Ia tercekat, Maka tidak berani melanjutkan pertanyaannya. Wanita itu yang sebetulnya sedang mendengarkan pertanyaan Kim Ho, Tapi mendadak Kim Ho urungkan maksudnya, Lalu menanya, Kau hendak tanya apa? Tanyalah saja, Di sini tidak ada seorang pun bisa mencelakakan dirimu. Keterangan wanita itu menambah keberanian Kim Ho, Apakah Ciam Pue adalah? San Hwa Sian Lee demikian tanyanya. Betul jawab wanita cantik itu, Lalu memeluk Kim Ho, Dengan air matu berlinang-linang ia menanya, Adik kecil, Kau siapa? Mencari aku ada urusan apa? Kim Ho tidak nyana dapat menemukan ibu kekasihnya dengan demikian mudahnya, Ia lantas melepaskan diri dari pelukan wanita cantik itu, Kemudian berlutut di depannya, Di belakangnya tiba-tiba terdengar orang berkata, Tidak ada gunanya, Ternyata cuma binatang yang bisa angguk-anggukan kepala saja. Kim Ho tidak mau ambil pusing jengekan itu, Dengan girang ia berkata kepada San Hwa Sian Lee, Namaku Kim Ho, Aku datang dari Bwe Kicung, Nona Pengpeng pernah pesan aku supaya mencarikan ayah bundanya Yang sudah 10 tahun lebih tidak ada kabar beritanya. Tanda petik, Apa San Hwa Sian Lee berseru kaget, Mencari ayah bundanya? Benar, Ayah bundanya, Ayah bernama Bwe Senggelarnya Pedang Malaikat, Ibunya.